Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Tulilda, disini saya akan mempresentasikan dengan mencontohkan dua kasus, nanti dihitung status gizinya, kemudian ada plotting tekanan darah, kemudian kebutuhan cairan, serta laju filtrasi glomerulus. Untuk kasus yang pertama, atas nama CM perempuan 16 tahun 9 bulan, dengan diagnosanya hiperleukositosis at causa suspek leukimia akut, persuspek TB baru, serta anemia grafis, kita butuh, untuk perhitungan nantinya, kita membutuhkan data berat badan, tinggi badan, tekanan darah, serta keratinin. Untuk berat badan ANCM ini ada 45 kg, tinggi badannya 157 cm, tekanan darahnya 118 per 62, dan keratininnya 0,59 mg per desiliter. Pertama, status gizi. Status gizinya tadi, kita akan mencari tinggi badan terhadap usianya, berat badan terhadap usia, kemudian berat badan terhadap tinggi badannya. Ini menggunakan kurva dari CDC. Tinggi badan tadi ada 157 cm, artinya kita plot 157 cm. 157 cm itu berada di sini, dan kita lihat, kita sesuaikan, ini ada usianya. Usianya tadi 16 tahun 9 bulan, sekitar di sini. Kemudian kita pertemukan titiknya. Ini beratnya, tinggi badannya 157 cm, dengan usianya 16 tahun 9 bulan. Kemudian, ini berada di persentil 10 dan 25. Kemudian kita tarik garis, kita harus tahu berapa sih? 157 cm ini, dia seharusnya memiliki berat badan itu berapa? Artinya kita tarik ke persentil 50. Ini garis persentil 50. Jadi dari 157 ini, berarti persentil 50-nya ada di titik ini. Kemudian, kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah ke kurva berat badannya. Kurva berat badannya ada di persentil 50 juga. Artinya di sini, kemudian kita lihat berapa berat badan idealnya, ada di 46. Sedangkan si anak ini, ANCM ini, ada di berat badannya 45. Artinya kurang sedikit ya. Nah, artinya kemudian tadi, artinya kita mendapatkan bahwa tinggi badan perusianya ada di persentil 10 dan 25, masih normal height. Kemudian berat badan perusianya, berat badan perusianya ini ada di persentil 5 hingga 10. Artinya masih di dalam batas normal, normal weight. Kemudian berat badan terhadap tinggi badannya, berapa persen? Yaitu berat badan aktualnya, berat badan sekarangnya tadi ada 45 kg. Dan berat badan idealnya, berat badan idealnya tadi sudah dijelaskan berapa dari tinggi badan ini, berat badan di persentil 50-nya, ada 46 kg. Kemudian kita kali 100%. Didapatkan 97,83% artinya gizi baik. Untuk peluang tekanan darah, Untuk peluang tekanan darahnya, kita lihat dengan kurva tinggi badan perusianya, kita coba plot lagi di sini, tadi tinggi badannya 157 cm, dan dengan usianya 16 tahun 9 bulan kira-kira di sini, kita dapatkanlah persentil 10 hingga 25. Kemudian kita menggunakan tabel. Kita menggunakan tabel ini. Ini tabel tekanan darah untuk anak perempuan berdasarkan usia persentil dan tinggi badan. Oke, tadi kita lihat usianya ada di 16 tahun 9 bulan. Oke, artinya antara 16 dan 17 ini. Kemudian kita lihat tadi persentil of height-nya. Tinggi badan terhadap usianya tadi, ada di antara 10 dan 25. Kemudian tadi ada tekanan darah sistoliknya ada 118 dan diastoliknya 62. Oke, ini di sini ada sistolik blood pressure. Oke, di sini artinya kita membicarakan tentang sistoliknya di sini dan diastoliknya nanti di sini. Kemudian kita sesuaikan. Oke, sistoliknya tadi kita ambil coba di persentil. Ada di persentil 10 dan 25 ini. Dengan usianya 16 tahun 9 bulan. Oke, coba kita lihat di 16 tahun. Berapa sistoliknya? Sistoliknya itu tadi 118. Artinya dia ada di antara berat presentil tekanan darahnya itu ada di antara 50 dan 90. 118 ada di antara 108 dan 111. Ataupun kita lihat di sini juga masih di sini artinya. Atau kita karena usianya 16 tahun 9 bulan, mendekati ke 17 tahun, namun dia masih di sini. Tadi tinggi badan terhadap usianya kan ada di rentang persentil 10 dan 25. Kemudian kita lihat berdasarkan usianya, berarti antara di sini, kemudian sistoliknya 118. Artinya masih ada berada di berapa persentil tekanan darahnya antara di 50 dan 90. Begitupun kalau kita masukkan ke sini, ke usianya mendekati 17 ini, pun 118 juga masih di antara persentil tekanan darahnya ada di 50 hingga 90. Oke, next. Kemudian untuk diastoliknya. Diastoliknya kita belum nyatakan tadi. Untuk diastoliknya. Sama juga diastoliknya kita lihat ini ada persentil tekanan darahnya, usia, dan diastolik blood pressure-nya. Tadi persentil tingginya ada di 10 hingga 25. Artinya masih di sekitar sini. Kemudian kita lihat di sini. Dia tadi diastoliknya 62. 62 itu di bawah. Baik di sini pun masih kurang 62. Kurang dari 64, kurang dari 65. Ini juga kurang dari 65. Artinya persentil tekanan darah diastoliknya itu kurang dari persentil 50. Oke, tinggi badan terhadap usianya di persentil 10 hingga 25. Untuk diastoliknya 18, tadi kita lihat di tabel ada di persentil 50 antara 50 hingga 90. Untuk diastolik 62, dia persentilnya kurang dari 50. Artinya tekanan darahnya normal. Oke. Untuk perhitungan kebutuhan cairan dengan berbadan 45 kg. kebutuhan cairannya 10 kg pertama dikali 100 cc ditambah 10 kg kedua dikali 50 cc ditambah 25 kg berikutnya dikali 20 cc. Artinya dia kebutuhan 10 kg per hari dari mana nih 10 kg, 10 kg, 25 kg. Kita lihat berat badannya 45 kg. Memang sudah ada dikali 25 kg. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. kalau 10 kg pertama dikali 10 kg pertama dikali 10 kg kedua dikali 50 cc dan selanjutnya lebih dari 20 kg sisanya itu dikali 20 cc. Oke, selanjutnya kita menghitung incisible water loss-nya rumusnya ialah 25% dari kebutuhan cairan. Artinya 25% dari kebutuhan cairannya berapa kebutuhan cairannya ini tadi kita hitung dan dapatkan hasilnya 500 cc. Oke, untuk inputnya, inputnya ada, pasien ini ada 4420 cc per 24 jam. Kemudian urine outputnya dihitung ada 3780 cc per 24 jam. Untuk balance cairannya, untuk balansnya rumusnya input dikurang urine output dikurang incisible water loss. Ada 1.250 cc dikurang 3.780 cc dikurang 500 cc yaitu... Oke, ini kita kesalahan ini. Oke, seharusnya inputnya 4.420 cc. Oke, didapatkan balansnya positif 140 cc. Kemudian dihitung dioresisnya urine output per 24 jam per kilogram berat badan. Urine outputnya 3780 cc dibagi 24, dibagi 45, didapatkan 3.5 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian kita hitung laju filtrasi geloma rulusnya. Nah, konstanta dikali tinggi badan dibagi kreatinin 0,57 x 157 dibagi 0,59, didapatkan hasil 151,68. Nilai normalnya 97,5 sampai 135,3. Artinya laju filtrasi geloma rulusnya meningkat. Kasus kedua, ANHZA, laki-laki, 2 tahun, 5 bulan, 21 hari, dengan diagnosa edema anasarka. Sudah perbaikan, e-calsa sindrom nefrotik inisial, plus hipoalbumin, plus hipokalemi, plus hipertensi, plus hiponatremi. Berat badannya 14 kilogram, tinggi badannya 95 cm, tekanan darahnya 100 per 70, kreatinnya 0,26. Status gizinya, kita lihat. Status gizi ANHZA. Berat badan per usianya, berat badan 2 tahun, usianya 2 tahun 5 bulan. Ini 2 tahun, ini bulan, months. 2 tahun 5 bulan, 21 hari. Kita tarik garis di, dengan berat badannya 14 kilogram, kita temukan artinya berada di sini. Berat badan terhadap usianya 0, karena dari Z-score-nya di antara 0 dan 2. Artinya masih normal weight. Untuk tinggi badan per usianya, usianya 2 tahun 5 bulan, 21 hari. Dengan tinggi badannya 95 cm, kita dapatkan normal weight. Berat badan terhadap tinggi badannya. Ini tinggi badannya 95 cm, dengan berat badan yang 14 kilogram, kita temukan artinya normal. Untuk plot tekanan darahnya, kita lihat tinggi badannya tadi ada 95 cm, dengan usianya 2 tahun 5 bulan, 21 hari. Di sini artinya tinggi badan terhadap usianya ada di persenya 75 hingga 90. Kita stop share dulu. Kita kembali ke plot tekanan darah, ini tabel tekanan darah untuk anak laki-laki berdasarkan usia dan persenya tinggi badan. Tadi ini lampirannya, tabel tekanan darah untuk anak laki-laki berdasarkan usia dan persenya tinggi badan. Kita lihat usianya 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan artinya di sini, di sekitar sini, kemudian persenya tinggi badan. Tinggi badan terhadap usianya tadi ada di 75 hingga 90. Artinya di sini, sistoliknya tadi ada nilainya 100. Sistoliknya 100. Sistolik 100 itu berada di sini. Kalau untuk anak usia 2 tahun berada di sini, di persentil 50 dan 90. 50 hingga 90 pun, jika kita masukkan ketiga tahun juga masih di persentil 50 dan 90. Untuk diastoliknya, diastoliknya tadi 70. Kita kembali ke sini, persentil tinggi badan terhadap usianya 70. 70, 70 di usia 2 tahun itu ada di sini. 70, 70-nya masih di 63 sampai 71. Kemudian di sini pun dia masih di persentil 95-99. Oke, kita kembali ke persentasi. Oke, didapatkan tinggi badan terhadap usianya 75 hingga 90. Sistoliknya 100, berada di persentil 50 hingga 90. Untuk diastoliknya 70, berada di persentil 95 hingga 99. Artinya hipertensi stage 1. Perhitungan kebutuhan cairannya. Berat badan 14 kg, kebutuhan cairannya. 14 kg, 14 kg, beratnya 10 kg pertama dikali 100. Tadi aturannya adalah 10 kg pertama dikali 100 cc. Dan 10 kg berikutnya dikali 50 cc. Anak ini beratnya 14 kg. Artinya 10 kg pertama dikali 100 cc. Dan 4 kg dikali 50 cc. Didapatkanlah 1.200 cc per hari. Insisible water loss-nya 25% dari kebutuhan cairan. 25% dikali 1.200, ada 300 cc. Inputnya 300 cc per 24 jam. Urine outputnya 700 cc per 24 jam. Balansnya input kurang urine output kurang insisible water loss. Didapatkanlah minus 700. Untuk diuresisnya, urine output per 24 jam per kg berat badan. Didapatkanlah 2,08 cc per kg berat badan per jam. Laju filter sigulama rules-nya konstanta dikali tinggi badan. Dibagi kreatinin. 0,55 konstantanya. 95 cm tinggi badannya. 0,26 kreatininnya. Didapatkan 200,96. Nilai normal untuk anak usia 2 tahun 5 bulan itu ada 126,5 plus minus 24. Artinya ada di rentang 102,5 hingga 150,5. Namun pasien ini, anak ini, LFG-nya 200,96. Artinya laju filter sigulama rules-nya meningkat. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja dua contoh kasus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.